Ya, Pemirsa, lalu seperti apakah perkembangan terbaru dari kasus pembentuhan sadis di Pulau Mas? Kita segera bergabung dengan Wahyu Seto Aji, langsung dari Rumah Sakit Polori Karamat Jati, Jakarta Timur. Ya, Seto, bagaimana kondisi terkini dari Erwin Sitomorang? Silahkan, Seto. Ya, Wahyu Seto Aji. Ya, baik Pram, satu terduga pelaku kasus pembunuhan dan juga perampokan di salah satu rumah kawasan Pulau Mas Utara, Jakarta Timur, yakni Erwin Sitomorang masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Polori Karamat Jati, Jakarta Timur. Dan memang dilaporkan pada siang tadi, tepatnya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia BKN Barat, Erwin mendapatkan operasi pembedahan karena luka terbuka di bagian betis dan juga paha kaki kanannya. Dan dalam operasi yang berlangsung selama tiga jam tersebut, pihak kedokteran-kepolisian menerjunkan tiga dokter spesialis, yakni urologi, bedah umum, dan juga bedah tulang. Dan untuk saat ini memang operasi telah berlangsung dan selesai sekitar pukul 5 sore tadi, dan saat ini Erwin masih menjalani perawatan di salah satu ruangan di dalam lingkungan Rumah Sakit Polori Karamat Jati. Sementara itu, pada sore tadi, terduga pelaku lainnya, yakni Alvin Sinaga, juga digelandang oleh petugas Jatantras di Traskrim, Mumpolda Metro Jaya, untuk datang di Rumah Sakit Polori ini. Dan terpantau sekitar pukul setengah 4 sore, mobil dari Jatantras yang membawa terduga pelaku Alvin sudah tiba, namun dirinya baru keluar dari mobil untuk diperiksa mendapatkan pelayanan kesehatan sekitar pukul 18 petang waktu Indonesia bagian Barat. Alvin dibawa ke sini selain untuk mendapatkan tindak lanjut kesehatan, juga mendapatkan, juga langsung diperiksa secara konfrontir dengan satu terduga pelaku lainnya, yakni Erwin Situ Morang. Dan hal-hal yang menjadi pokok pemeriksaan adalah menggali apa motif penerampokan yang berujung pada penyekapan dan pembunuhan tersebut. Dan pada petang tadi, sekitar selama satu setengah jam, Alvin mendapatkan perawatan dan juga diperiksa langsung di dalam instalasi gawat darurat. Sekitar pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat, Alvin selesai menjadi pemeriksaan dan langsung dibawa menuju Polda Metro Jaya dan setelahnya akan dibawa langsung ke sebuah lokasi di kawasan Jawa Barat. Dan tempat itu merupakan lokasi menyembunyikan barang bukti yang dipergunakan oleh pihak terduga pelaku saat melangsungkan perampokan yang berujung pembunuhan di kawasan rumah Pulau Mas, Jakarta Timur. Sementara itu juga peram bahwa satu terduga pelaku lainnya yang tewas, yakni Ramlan Butar-Butar, saat ini jenazahnya masih disemayamkan di kamar jenazah. Dan untuk otopsi, pihak kepolisian maksud kami adalah pihak Rumah Sakit Polri, Kramat Jati masih menunggu surat perintah otopsi dari penyidik. Untuk sementara demikian, peram. Terima kasih, Wahyu Seto Aji melaporkan langsung dari LS Polri. Kramat Jati, Jakarta Timur, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Wahyu Seto Aji.